hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangka tuturan mengenai Excel ya teman-teman iseng saja sore saya buka satu file yang ah siang tadi saya coba balas ya untuk ininya apa namanya reviewnya jadi kurang lebih pertanyaan seperti ini mohon maaf semuanya minta bantuan formula yang tepat untuk merekap data dari contoh warna kolom kuning menjadi warna kolom merah contoh data sedikit bagaimana kalau jumlahnya juga lalu jumlahnya banyak juga akan merepotkan masa seperti itu ya jadi pada dasarnya saya sudah meng-download ya sementara saya cari dulu untuk file Excelnya di download saya kemudian data sementara oke oke mau tunggu sebentar ya teman-teman ya kita coba buka dulu file-nya ya kurang lebih adalah seperti ini file-nya dan eh sebenarnya kalau kita amati ya dari file yang adanya adalah nomor urean jumlah barang harga satuan dan eh jumlah ya dan yang diinginkan adalah nomor urean jumlah barang harga satuan dan jumlah dan awalnya saat saat pertama kali melihat si file ini sedikit tidak heran apa sih yang dimaksud gitu karena ini menurut saya file ini identik dari kolom-kolomnya identik atau boleh dibilang sama ya akan tetapi untuk file yang ada di kolom warna merah di sini kita bisa lihat fotocopy kertas 70 gram kemudian di sini juga ada fotocopy kertas 70 gram akan titik item di sini menjadi dua item di sini juga ada batu yang jumlahnya tiga akan titik di sini muncul hanya satu jadi awal saya melihat file ini sedikit bingung ya ini sebenarnya seperti apa sih kalau dibilang pengelompokan atau grouping kok di sini ada dua batu-batu ada satu antiseptik ada dua dan setelah saya balik lagi ke grup Facebook saya grup bantuan makro ya dan saya menanyakan kepada TS atau penanya ya bahwa saya kurang paham untuk maksudnya jadi dijawab seleh oleh si teman penanya kalau pakai pivot nama barang yang sama harga tetap beda tetapi bergabung menjadi satu ada di sini saya mulai menyimpulkan bahwa sebenarnya yang diperlukan adalah ID barang dan juga sudah saya jawab ya jika kita lihat tabel di sini mungkin mungkin ya mungkin sebenarnya fotocopy kertas 70 gram ini ada tiga disini juga ada tiga harga yang berbeda mungkin jika kita terjemahkan menjadi tabel atau struktur tabel yang baik adalah seharusnya di sini ada ID barangnya jadi saat nama barang berbeda maaf saat nama barang sama akan tetapi ID barang berbeda dia akan dibaca menjadi item barang yang berbeda contohnya disini jadi yang jadi patokan adalah jumlah barang ya ternyata setelah saya ngobrol atau chat tadi di grup Facebook ternyata yang jadi atoannya adalah nama barang dan harga satuan jadi saat namanya sama tapi jumlah satuannya beda maka dianggap dua barang maka di sini tampil dua barang ya kurang lebih seperti itu dan menurut saya balik lagi yang paling gampang diterapkan di sini adalah dengan menggunakan ID barang tetapi saya akan coba ya sekali lagi saya bilang coba karena saya juga belum apa ya belum mempraktekkan ya sebelum saya membuat video tutorial ini saya akan coba untuk membuat satu penyelesaian dengan dengan menggunakan power query mudah-mudahan nanti bisa karena saya juga belum pernah nyoba dan saya enggak yakin berhasil tapi saya punya logic yang sudah ada di kepala saya jadi kita coba jadilah temennya jadi dari barangnya ada ini saya copy dulu file-nya di sini sini saya copy ya seperti ini nanti biar bisa jadi pembanding buat temen-temen ya ini saya biarkan saja seperti ini nanti hasilnya akan saya taruh di sini ya di bawah sini ya jadi yang pertama saya lakukan adalah membuat atau meng-convert data yang ada di sini menjadi tabel atau langsung saja klik dan blog seperti ini ya kemudian klik pada tab data klik pada grouping gate and transform disini klik pada from table atau range ya sekali lagi buat temen-temen yang belum mempunyai power query atau tidak mempunyai Excel 2013 lah lebih pastinya 13 2013 ke atas mungkin tidak mempunyai power query jadi ya menonton saja dulu ya karena emang solusi yang saya tahu rekan tanpa ID barang adalah dengan menggunakan power query ya saya klik saja pada from table or range ya setelah saya klik dan blog semua data disini saya klik pada seperti ini kita akan di bawah jendela power query kita tunggu saja dulu create table saya klik ok matabel seder saya centang kita akan di bawah jendela power query tunggu sebentar ya saya maksimal dulu Yap ini adalah tabel yang kita buat tadi di Excel kita udah lempar ke power query dan langkah pertama yang akan saya ambil adalah saya akan buat satu kolom ya kolom gabungan atau kolom tambahan jadi saya akan membuat satu kolom baru saya klik pada kolom saya akan gabungan antara urayan disini dengan harga satuan disini ya ya saya klik dulu ya seperti ini kemudian saya mod kolom separatornya nggak usah saya ganti saja namanya dengan gabungan seperti ini ya saya klik ok dan hasilnya adalah saya akan punya satu kolom tambahan di sisi kanan yang namanya gabungan yang tentunya adalah gabungan dari si nama barang dan harga satuannya tadi ya Nah tugas kita selanjutnya adalah menggrupingnya atau mengelompokkan 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 apa yang ada di eh jumlah barang dan satuan dan lain sebagainya ini tadi eh tapi saya buang dulu nomor ya nomor saya buang dulu remove untuk kolom ini kemudian saya klik pada kolom gabungan kemudian klik pada Oh saya salah klik ya klik pada gabungan kemudian klik pada transform saya pilih pada group by disini saya pilih pada group by kemudian saya sum saja untuk sejumlah ya gabungan ya kolom name eh coba saya ganti cml saja ya coba ya saya tambahkan sum dari kolom jumlah barang kita coba ya nanti ya saya klik ok kita coba lihat hasilnya adalah seperti ini kita coba lirik ke tabel hasil sini ya fotocopy kertas 70 gram 1616 bergasatuan jumlah 48 oh ok jadi saya harus mengalihkan 1616 ini dengan ih kita coba dulu disini 1616 oh ini kok jadi 11116 disini 1616 ya 166 oh ya ini adalah total ini ini adalah total ini ok ok saya paham jadi jumlah barang nanti harus saya kalikan dengan si harga satuan kemudian akan ada jumlah lagi karena disini jumlahnya juga beda ya kita coba geser lagi ya kita coba klik pada gear icon disini saya tambahkan advance ya add aggregation saya tambahkan saja misalnya detail ya kemudian kontros saya pilih pada all rows saya klik ok nah saya akan punya satu tabel ya kemudian saya expand lagi disini saya hanya akan ambil pada harga satuan kemudian apa lagi tadi saya lupa ya harga satuan untuk jumlah nanti kita tambahkan sendiri ya saya hilangkan untuk use original column as prefix ya kemudian saya sorry nama awalnya apa sih urean ya urean juga saya ikutkan urean oke saya klik ok kita akan punya ya harga satuan sudah ada ini saya geser saja ke depan biar gampang dipahami ya seperti ini kemudian saya besarkan dulu ya yang harus kita tambahkan adalah satu kolom lagi yang merupakan jumlah perkalian antara jumlah dikari harga satuan jadi ini saya geser juga kesini biar sesuai urutan yang ada di request tadi kemudian saya klik pada add column kemudian klik pada jumlah kemudian tekan tombol control kemudian klik pada satuan klik pada multiply oke seperti ini ya kemudian ini saya klik pada home kemudian oke lah seperti ini cukup karena disini sudah ada ini ya sudah ada apa namanya ah ribuannya atau ini desimalnya ya bisa juga sih kita ganti disini dengan biar ada biar ada ininya apa namanya apa misal ribuannya saya ganti dengan currency mungkin disini ya seperti ini tapi mungkin kalau currency ada koma 00 nya saya ganti aja dengan world number ya replace current nah cocoknya currency memang ya biar ada pemisah komanya pemisah ribuannya oke lah currency aja gak apa-apa ini saya klik pada refresh current nah karena saya tidak memerlukan eh gabungan yang tadi disini ya ada folio kemudian dikabung dengan negara-negara tadi saya hapus aja yang ada disini yang udah di depan klik kanan kemudian remove saya akan tambahkan satu kolom lagi untuk nomor ya klik pada add column kemudian index column saya mulai dengan nomor satu ini saya arahkan ke depan seperti ini oke kemudian saya klik pada tab home klik pada close and load close and load to saya klik pada existing worksheet saya klik pada bawahnya disini saya klik ok dan boom boom udah jadi ya kita coba cocokkan dengan yang atasnya oh ternyata disini masih tercatat menjadi 2 yang berarti ada satu step yang kita lewati tadi kita coba lagi ya ya karena gak ada ID ininya ya gak ada ID barangnya kita agak sedikit kesusahan untuk mengolah tapi gak apa-apa kita coba aja dulu dengan power query klik pada data queries and connection saya klik kanan pada query nya edit kita coba balik lagi ya disini disini harusnya yang ini hilang karena cuma satu ya yang jadi pertanyaan kenapa tadi muncul jadi banyak seperti ini kita coba cek dari atas change type sudah betul kita klik bawahnya insert column tadi betul ya kemudian kita grouping kemudian kita expand tadi ya bisa oh dari expand sini tadi sudah ada eh apa ya sudah ada duplikasi ya jadi disini harus kita coba hilangkan eh ya disini aja jadi gabungan aja kita klik kanan kemudian remove duplicate eh mana remove duplicate insert bling oke kita coba close and load sekarang kita coba lihat perubahannya disini sebentar ya kita coba close ya kurang lebihnya adalah seperti ini tabel yang dihasilkan dan kurang lebih adalah sama ada 5 kemudian ada obat batuk 36 juga 24 12 betul ini juga betul jumlahnya ini juga betul jumlahnya ini juga betul jumlahnya sama ya jumlahnya ya kita coba tes tambahkan satu data disini ya saya coba copy saja ada disini ah kontrol C kemudian saya base value saja disini ini saya kasih nama nomor 10 ah kita tambahkan misalnya disini 500 disini harga satuannya harusnya sama 300 sama kayak ini ya 300 kemudian jumlahnya adalah hasil kalinya ya oke udah hasil kali akan tetapi disini belum masuk yang seharusnya nanti dari 1616 menjadi 21 sekian-sekian ya karena bertambah 500 ya atau kita tambahkan saja disini angka yang kecil aja misalnya 4 ya 4 seperti ini ya jadi nanti disini orangnya 1620 ya kita coba klik pada tabelnya klik kanan kemudian refresh ya sudah penjumlahkan jadi 1620 dan disini juga langsung update ya kita coba tes yang lain lagi misalnya obat batuk kontrol ah kontrol C kemudian saya base saja di bawahnya seperti ini saya kasih nama 11 kemudian obat batuk saya tambahkan disini dari 100 terus tandai disini nanti ya obat batuk harusnya bertambah menjadi 136 klik klik kanan kemudian refresh 136 sudah bertambah ya jadi tabel power query ini sudah bisa dipakai untuk merecap tapi tetap saran saya kepada teman penanya tetap tambahkan id barang agar tidak membingungkan saat teman-teman menginput barang barang yang mana yang terjual karena emang harga beda walaupun nama sama harusnya id-nya juga berbeda eh ternyata berhasil ya dengan menggunakan power query teman-teman narapan saya ini juga bisa jadi satu tambahan ilmu buat kita semua ya ternyata dengan power query kita bisa melakukan sedikit tweaking atau ya bahasa saya mengakali-ngakali saja data yang ada kemudian bisa mendapatkan recap data yang ada ya jadi eh yang menjadi kekhawatiran teman-teman nanya tadi disini saat menyebutkan bahwa eh contoh data sedikit bagaimana kalau banyak ya enggak masalah seperti saya contohkan tadi saat saya tambahkan data kita tinggal klik kanan refresh data sudah langsung terikap disini oke ya eh satu tes lagi bagaimana jika si eh ini masih indeks namanya nanti bisa kita diganti ya bisa diganti dengan nomor ya eh misalnya ada tambahan satu item misalnya disini saya tambahkan nomor 12 misalnya ubat nyamuk ya ubat nyamuk kita tes ya misalnya disini 10 harga satuan misalnya 1000 ya seperti ini apakah nanti akan bertambah disini item nomor 6 dengan item ubat nyamuk kita coba buktiin dengan power query apakah bisa otomatis klik kanan kemudian refresh ya langsung menambahkan nomor 6 ubat nyamuk keren ya for query ya teman-teman ya hehehe teman-teman enggak ada salahnya tetap enggak rugi kita belajar Excel tetap semangat tetap bergabung di channel saya Herumunas Pastio karena teman-teman tidak ketinggalan video tutorial yang berikutnya klik tombol like klik tombol subscribe klik tombol lonceng ya agar tidak ketinggalan video tutorial yang selanjutnya silahkan share video tutorial ini jika memang merasa video tutorial ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang menghadapi kasus yang sama oke demikian terlalu ini bertemu lagi dengan saya Rumi Aspasti Omisi dalam rangkaan tutorial selain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati